Hei teman-teman, kalian tau gak, besok ada pertandingan basket di sekolah kita Seriusan Mai, itu pasti seru, kita harus pergi dan mendukung tim kita, biar tim kita lebih semangat lagi Aku setuju sih, tapi sebelum itu, apa kita bisa berbicara tentang sesuatu? Aku ingin membicarakan sesuatu ke kalian Boleh kok, kamu bicara aja, apa yang terjadi Dian? Semuanya, aku punya berita buruk tentang ayahku, ayahku meninggal dunia tadi malam Hah? Ayah kamu meninggal? Dian, aku sangat menyesal mendengarkannya, gimana kabarmu sekarang? Apakah kamu baik-baik aja? Dian, kamu harus tau bahwa kita semua ada disini buat kamu, kami selalu ada untuk kamu dan kamu jangan pernah merasa kesepian Iya Dian, kita udah kayak keluarga sendiri, aku gak tau harus bilang apa Yang penting kamu sekarang jangan sedih lagi ya, kamu akan selalu gembira, selalu ditemanin sama kita Dian, kamu baik-baik aja kan di rumah sendirian Gimana keadaanmu sekarang? Apa yang bisa kami lakukan untuk membantumu? Biar kamu tidak sedih lagi Dian Aku merasa sangat bersalah, Maya Aku gak sempat mengatakan Betapa aku mencintai ayahku sebelum dia pergi Aku sangat menyesal Udah Dian, itu bukan kesalahanmu kok Ayahmu pasti tau seberapa besar cintamu padanya Kamu jangan merasa menyesal terus Aku punya ide Mari kita menulis surat untuk ayahnya Dian Gimana? Berbagi perasaan kita yang tidak pernah terungkapkan ke ayahnya Dian Siapa nih yang ingin nulis surat duluan? Kamu apa Ali? Biar aku aja yang duluan, Maya Ayah Dian, aku berterima kasih atas semua cinta dan dukunganmu Kepadaku dan kepada teman-temanku Udah, kamu tulis apa aja yang aku ucapin tadi Biar cepat Ayah Dian Kamu adalah sumber inspirasi bagi kami semua Kamu baik, kamu sayang kepada kita semua Dan memberikan contoh yang baik Dian, ini ada beberapa surat untuk ayahmu Kami berharap ini bisa dapat membantu mengurangi rasa bersalahmu Kepada ayahmu Kamu jangan merasa menyesal lagi ya Hmm, terima kasih teman-teman Kalian adalah berkah dalam hidupku Kalian selalu ada buatku sampai sekarang Coba lihat kita sekarang bisa mengatasi kesedihan bersama-sama Dan kamu Dian, jangan pernah kamu merasa menyesal lagi ya Kami akan saling menguatkan dan mendukung satu sama lain Supaya kita menjadi lebih kuat Aku tidak akan pernah bisa mengucapkan terima kasih sebanyak ini ke kalian Terima kasih ya teman-teman Sekali lagi terima kasih ya kalian udah menemaniku sampai depik ini Udah, tidak ada yang perlu dikatakan Dian Kita adalah keluarga sejati Kita udah seperti keluarga sendiri Kalian dan kamu akan menjadi keluarga ku juga Terima kasih sudah menonton!